Terima kasih. Agak lumayan juga sih panjang juga. Saya bilang, saya tanggung jawab Pak, saya mau ganti ruginya. Iya, mau ganti rugi sih. Boleh-boleh aja, tapi berapa dulu? Berapa duit dulu? Udah, gampang aja. Sini, Gopek, biar kelar masalahnya. Kami bingung. Coba deh, telepon-teleponin kawan-kawan. Untuk memakai puja duit ya? Iya. Saya teleponin, saya masukin ke grup, datang. Kawan-kawan ojol semua sepakat buat ngumpulin-ngumpulin duit. Jadi duitnya cuma dapat Rp60.000. Saya kan nggak enak ya, nggak enak ngasihin ke bapaknya. Masalahnya mobilnya itu saya tahu emang goretannya agak panjang. Dalam keadaan bingung kayak gitu, ibu-ibu itu nyamperin saya. Ada seorang ibu-ibu nyamperin bapak? Ada ibu-ibu, iya. Pak, gimana Pak katanya? Waduh, saya bingung nih, Bu. Tahu nih, dia minta-nya gue ope. Minta arah dulu, nggak ada. Langsung dia ngambil dompet. Pak, saya ini ada bantuan nih. Terima aja. Wah, sebelumnya bapak kenal sama ibu itu? Nggak, nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Lah kan saya kaget. Iya. Saya jadi pas liat ibu ngasih kayak gitu tuh, saya jadi terharu. Iya, iya, iya. Terharu, nggak sadar, air mantesan. Waduh, sedih-sedih banyak ya. Pekerjaan ibu itu apa, Pak? Bapak tahu. Sebenarnya nggak ada pekerjaannya. Saya cari informasi lagi, tahu-tahunya duit ini dapat ngutang. Kalau gitu, gimana kalau Bapak bantu saya untuk ketemuan sama ibu ini? Boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Memang kenalkan sama ibu ini berarti sekarang ya? Kenal. Boleh kita besok kali ya, Pak, kita ketemuan sama ibunya? Iya. Bareng Bapak. Setelah mendapatkan informasi tentang Pak Rudy, driver ojek online yang dibantu oleh sosok inspiratif kali ini, saya langsung menghubungi Iki untuk memberikan hasil riset yang selesai dapatkan. Iki, ini Pak Rudy yang kemarin sempat aku ceritain ke kamu. Iki dan tim berbagi Rizki dan juga bersama Pak Rudy sebelumnya sudah janjian, minta tolong diantar pergi menuju lokasi warung Bunarni berada. Nah, iya Pak, kebetulan Iki juga sempat diceritakan dan ngelihat sosok ibu itu seperti apa sih, Bapak? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Istilahnya, ya dewa penolonglah gitu. Bapak banget ya, susah. Tapi kalau menurut Bapak nih ya, dengan kebaikan ibu seperti itu, ada nggak sih niatan atau ada nggak sih keinginan Bapak buat balas budi ke ibu? Iya, sebenarnya sih ada sih Pak, cuman kan kondisi kita lagi, istilahnya lagi susah gitu, pengen sih bantuin. Bapak tahu biasanya kalau ibu itu suka di mana gitu, ketemu, sering lihat? Biasanya dia di warung yang di pinggir jalan itu tuh, yang ada warung-warung kopi gitu tuh. Itu tuh ibunya tuh, yang bapak kakek. Ini? Anu merah ya. Oh, kerudung, kerudung, kerudung merah. Tapi kelihatannya memang kayaknya senang ngobrol sama orang-orang. Terus kayak ramah. Nah, yang itu tuh anaknya tuh, yang saya taprak kemarin itu tuh, yang dia bawa kardus, yang namrak saya itu. Si Bapak itu ngomongnya rada-rada kurang jelas gitu, ada kurangan dikit gitu, nggak jelas. Bisa kerja ya Pak ya? Mau, mau, mau kerja ya? Mau bantu ibunya lah ya? Oh gitu. Gimana kalau misalkan main nanti sama Bapak, cari buat item hadiah aja, entah itu sembako atau apa. Oh, oke, oke. Bisa ya Pak, nanti kita cari. Jadi kita berusaha ngewujudin keinginan Bapak buat bantu ibu ya. Ayo sekarang kita mau coba deketin ibunya dan ngajak obrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Iki. Gua boleh ngobrol bentar? Boleh, silakan. Iya, iya, sini ya Adam. Boleh ikut ngobrol bentar ya. Kesan pertama Iki bertemu dengan Ibu Narni, beliau orangnya begitu ceria dan sangat ramah kepada Iki. Gini aku tuh sempat baca artikel, kenapa penasaran, terus kenapa tertarik, karena bisa dibilang semingguan ini tuh viral. Artikel itu tuh, Ibu, nolongin bapak-bapak katanya. Itu ceritanya kayak gimana kalau dari Ibu sendiri itu? Ibu kan di sini nungguin anak no lagi markir. Ya, kan yang ini mah warung kakak. Nah tau-tau tuh anak di serempet sama... gitu. Akhirnya nggak anak menganggap-ngapa, motor rumah mobil sedangnya nempel, gitu. Minta ganti 500 ribu. Siapa yang minta ganti itu? Mobil. Yang punya mobil. Terus itu datang disini penuh nih, kan Ibu pada takut ya. Ini banyak banget ini ojek online gitu kan. Terus ngeliatin Pak Rudy kayaknya orang susah gitu. Kayaknya kayak Ibu, ya Allah, Ibu kalau susah butuh ditolong orang ya. Sama. Jadi Ibu ngeliatinnya udah sedih banget ya Allah. Bagaimana? Ibu di sini nangis. Nangis, Ki Ibu. Ya Allah, Ibu mau nolong orang itu gimana caranya? Gitu kan Ibu bingung ya. Ada anak Ibu tuh yang perempuan. Kan dia udah kerja. Ewen-ewen, Ibu pengen nolongin bapak itu. Tapi Ibu nggak punya duit. Punya duit cuma 500 perak di dompet, Ki. Eh, kata anak Ibu. Ibu pinjem dia sama Mimi yang punya warung ini tuh, Ki. Alhamdulillah, Ki. Girang banget, Ibu. Itu anak ngomong begitu. Ngomong sama kakak Ibu. Ida-ida. Gua kata si Ewen suruh minjem duit sama lu 100. Buat bantuin bapak. Kata Ibu gitu. Ya, ntar gua kasih. Ya Allah, Ki Ibu girang banget ya. Ih, ibaratnya gunung itu lebih gede hati Ibu ya. Iya. Dateng lagi kakak Ibu. Suaminya ini. Daddy, Daddy. Gua disuruh minjem sama si Ewen duit 100. Buat bantuin itu. Bapak u... gitu kan. Ya udah, udah kasih. Udah dikasih. Ini duit kan dia ngambil kotak. Saya dikasih. Saya tungguin situ. Papa, saya nggak mau orang itu pada tahu. Ojek online pada tahu. Tolong panggilin Pak Rudy. Eh, iya dia bilang Pak Rudy. Tolong panggilin Pak Rudy. Panggil sama bapak aja itu. Bukannya manggil, ngobrol dia. Oh. Ya begini malamah dah. Udah Ibu jalan nyamperin ke sana. Ke bawah pohon situ, Ki. Ibu gini, gini. Oh, kasih kode. Karena ibu mah nggak mau orang tahu. Nggak mau. Terus Ibu gini. Sini. Nyamperin dia. Pak, begini ya Pak. Kan itu orang udah bijaksana. Yang punya mobil. Dari 500 turun 300. Sekarang Bapak saya bantu ya. 100. Sisanya Bapak nyari. Anggap aja kita lagi pada dapat musibah. Dia nangis lah. Ibu nangis lagi Ki. Ya Allah. Udah gitu. Mungkin itu yang ojek online pada patung-patungan. Dapet lagi 50. Diantarin ke Bapak itu. Diterima. Eh langsung Ibu mah kagak nggak. Dia pada. Bu, terima kasih ya. Terima kasih. Udah beres. Pak Rudinya pulang kan. Eh datang kesini. Saking Ibu girangnya ya. Iya. Langsung aja Ibu peluk. Pak, Alhamdulillah urusan udah beres. Ya apa tau. Itulah dipoto-potoin sama orang begitu. Iki kagum dengan Ibu Narni. Walaupun kondisi hidupnya serba kekurangan. Tapi dia begitu hebat. Selalu semangat. Ikhlas dan sabar menjalani itu semua. Jadi pas nabrak disrempet mobil itu tuh. Kondisi anak Ibu lagi. Ngangkutin obat. Di sini. Lagi ngangkutin obat di kardus tuh motor. Setangnya kena kardus. Kardusnya mentah. Ibu pikir. Obat yang di kardus rusak. Kalau harus ganti Ibu duitnya dari mana Ki. Jadi Ibu bilang. Bang, tanggung jawab. Awalnya sempet marah. Bukan marah tapi nanyain kenapa. Ternyata Ibu kira obat rusak. Ibu suruh ganti. Ternyata obat nggak kenapa-napa. Ibu nyesel panggilin Pak Rudy. Kalau gitu ya Ibu biarinin aja. Setiap hari ngeliatin, ngejaga gitu. Iya kan anak Ibu epilepsi Ki.